oke teman teman jumpa lagi di channel saya baik pada video kali ini saya akan berbagi sebuah cara ya teman teman ya sebuah cara ini kebetulan kita menggunakan coral draw ya caranya seperti apa atau yang akan kita buat itu apa yuk langsung saja ini dia oke saya punya gambar ini ya teman teman saya punya gambar ini saya copy saja oke saya copy saya paste disini oke sudah sudah saya paste nah ini rencana nanti akan kita bikin garis putus-putus ya teman teman oke biar gambarnya tidak pergi-pergi ya ini di lock ya oke kita lock objek ya jadi aman dan langkah selanjutnya yaitu kita pilih ini pen tool yups langsung saja pilih ya sudah aktif kalau sudah kita mulai saja teman teman kita mulai dari sini kita ikuti pinggirnya ya kita ikuti pinggir-pinggirnya ini 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 kita ikuti garis tepinya ya teman teman oke ini fotonya siapa ini ya mohon maaf buat tutorial ya oke diikutin aja pinggirnya teman teman oke diikutin aja pinggirnya teman teman nah seperti ini jika dirasa ini nggak pas ya kita ctrl Z buat undo kita undo kita undo lagi misalkan nah masih kurang pas ya ini bisa disesuaikan ya teman teman oke disesuaikan saja seperti ini ikuti terus pinggir-pinggirnya ya kemudian nah untuk biar ini nyiku ya biar ini mau nyiku ini sambil menekan tombol ALT tekan tahan klik disini nah bisa nyiku ya teman teman seperti ini set oke nah kayak gini terus sama ini kita biar nyiku ALT klik sampai sini oke disesuaikan aja teman teman bisa disesuaikan langsung seperti ini seperti ini kita itu ceritanya mau bikin garis tepi ya teman teman mau membuat garis tepi pada foto yang seperti di iklan iklan itu yang seperti di iklan 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 atau brosur brosur itu ya nah caranya cukup simple ya sebenarnya nah kebetulan kita untuk belajarnya ya cara membuatnya kita menggunakan coreldraw kita menggunakan coreldraw ya karena udah kebiasaan ya udah kebiasaan pakai coreldraw ya nyaman-nyaman saja ya teman teman barangkali teman teman ada cara yang lebih lebih mudah bisa disampaikan ya di kolom komentar cara yang lebih mudah atau menggunakan aplikasi yang lebih mudah boleh photoshop mungkin gak apa-apa ya nah oke sudah seperti ini teman teman nah kita lihat ini disesuaikan aja kira-kira yang mungkin belum rapi nah contoh seperti ini ya ini kita kita klik ini ya save tool oke double click ke sini nah seperti ini udah terus ini disesuaikan aja feeling good ya ya kita pakenya feeling good aja tidak masalah kira-kira mantan patut ya kira-kira gak patut begitu oke nah kurang lebih kayak gini lah ya kurang lebih oke kalau sudah dan background ini nanti kita ganti ya teman teman backgroundnya kalau sudah eh gambarnya kayak gini ya nah ini kita eh masukkan ya kita masukkan boleh klik gambar ini ya oh gambarnya kita unlock dulu unlock oke kita power clip nah seperti ini teman-teman kita power clip kita power clip disini kita bikin background ya bikin background disini misalkan oke saya kasih warna warna warna-warna ini nah ungu ya eh ungu apa ini biru ya warna warna biru biru muda oke kalau sudah objek yang ini kita pindahkan di depan ya kita order disini aja nah biar seperti ini oke biar garisnya tebal ya ini bisa juga buat thumbnail ya thumbnail di youtube atau buat iklan-iklan di brosur seperti itu bisa ya teman-teman ini kita tebalkan aja garisnya nah ini masih warna hitam ya masih warna hitam kita pakai warna putih klik kanan ya nah seperti ini teman-teman oke jadi ya kalau pingin yang putus-putus nah ini kita copy saja tarik taruh pakai klik kanan nah seperti ini biar ini garisnya putus-putus ya teman-teman ini kita menggunakan ini ya nah tinggal dipilih aja atau yang ini ataupun yang mana lagi ini ya ini juga bisa ya kalau dirasa eh kebesaran ya garisnya kok tebal banget ini ini bisa dikecilkan lagi segini mungkin ya yang kira-kira saja teman-teman nah ini ya nah ini udah jadi teman-teman nah tinggal ditulis aja ditulis aja tulisannya ya buat iklan nah caranya cukup sederhana sekali ya teman-teman ya caranya cukup sederhana nah ini ditambahkan misalkan kita bikin iklan ya eh eh apa kira-kira ini kalau iklan itu kata-katanya eh promo akhir tahun misalkan promo akhir tahun ini ya 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 nah ini tinggal dipilih aja fontnya ya 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 terus kita kasih warna ya teman-teman kasih warna yang sesuai aja ya boleh itu putih kalau putih nggak kelihatan bisa kita contour saja kita contour teman-teman teman-teman oke kuning biru nah ini konturnya diganti saja warna yang gelap mungkin seperti ini oke ini lebih menarik ya teman-teman oke promo akhir tahun nah ya udah dan ya 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 daftarkan anda daftarkan sekarang melalui hai 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 nah misalkan Hai atau melalui whatsapp ya whatsapp godoh hai 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 hati sama kayak gini 0812345 nah Hai ini sekedar contoh aja ya temen-temen sekedar contoh sekedar apa ya ya contoh ya contoh buat garis putus-putus diiklan misalkan ataupun thumbnail YouTube ya thumbnail YouTube seperti itu ini kita bisa menggunakan eh garisnya garis yang dibuat melalui Hai pentul ya temen-temen hai 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 nah dah contohnya kayak gini aja lah untuk masalah yang lain-lainnya ya Hai bisa dilanjutkan di next video hai hai oke jadi begitu ya teman-teman tutorial pada kali ini ya kita membuat garis tepi dengan garis putus-putus ya atau cuma garis seperti ini ya caranya seperti itu tadi menggunakan korel ya Hai teman-teman bisa coba di rumah mudah-mudahan bisa bermanfaat hai oke Hai sampai jumpa di video berikutnya hai 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 Hai